Intro Asufati terbantu dengan ajaran Islam Bintang muda Barcelona, Asufati bangga peluk agama Islam Baginya Islam membuat dirinya jadi sosok yang selalu rendah hati dan penyabar Asufati merupakan pemuda berusia 19 tahun kelahiran Guinebisau Namun sejak bocah dia sudah merantau ke Spanyol untuk mengejar cita-citanya Menjadi pesepak bola profesional Si anak ajaib katalan lalu bergabung di anak kandemila Malsia Hingga akhirnya kini jadi bintang di tim senior Barcelona Sejak Agustus 2019 Dia percaya apa yang didapatnya Sekarang tak lepas karena kasih sayang Allah SWT Iman membantu saya Ayah saya harus bekerja keras agar saya berada di tempat yang saya sekarang ini Saya baru memulai dan saya ingin memenangkan banyak hal Kata Sofati dalam serial Made in Lamassia Yang disiarkan FC Barcelona TV Dikutip dari Transwired Pada Rabu 20 April 2022 Saya dan keluarga saya adalah muslim dan kami selalu percaya bahwa dengan pekerjaan dan rahmat Tuhan Semuanya mungkin ujarnya Asufati adalah seorang winger tangguh di Barcelona yang sudah mengukir segudang rekor di Barcelona Tak heran dirinya juga dinaturalisasi tim Nas Panyol dan jadi andalan Luis Arique Dia disebut-sebut bakal jadi penerus Lionel Messi di Barcelona Tapi Asufati tak termakan popularitas dan juga tetap rendah hati Seseorang seharusnya tidak pernah berubah terlepas dari apa yang dia miliki Menghormati semua orang adalah nilai fundamental bagi saya Selain menjadi rendah hati dan keinginan untuk bekerja dan berkembang, tuturnya Kini karir Asufati diganggu badai cedera Tapi dia tetap sabar dan berusaha pulih secepat mungkin Tak lupa dirinya juga berdoa kepada Allah SWT Selama periode cedera saya banyak berdoa Saya akan meminta kesehatan untuk keluarga saya Dan hal terakhir yang saya minta adalah untuk diri saya sendiri ucapnya Jodi Griff, Barcelona harus balikan keadaan Barcelona telah mengalami retetan kesedihan sejak kekalahan dari indrag favor di Liga Eropa pada Jumat 15 April 2022 Semua kontroversi seputar tiket dan hilangnya moral telah membuat dua pekan yang menyedihkan bagi raksasa Katalan Setelah kekalahan mengecewakan mereka dari Eropa Retetan 15 pertandingan tanpa kekalahan di La Liga terhenti pada Selasa 19 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Ketika Kadis memberikan kekalahan mengejutkan 1-0 atas belau kerana di Camp Nou Barcelona sekarang memiliki poin yang sama dengan Sevilla di urutan ketiga dan Atletico Madrid di urutan keempat Menjadikannya pertarungan sengit untuk tempat kedua Hadapan kelar Barcelona memang sudah berakhir saat ini Tetapi masih banyak yang harus diperjuangkan Berarti demikian sangat penting bagi tim Safi Hernandez untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun ini untuk menyelesaikan musim dengan kuat Penasihat olahraga Barcelona Jodhik Rui berkomentar setelah kekalahan dari Kadis Yang mengatakan Barcelona tidak punya pilihan selain membalikan situasi buruk yang dialami oleh tim belakangan ini Kami memiliki pertanian yang sangat sulit dalam tiga hari Dan kami harus lolos ke Liga Champions Kata Griff dikutip dari Barca Universal pada Selasa 19 April 2022 Kami harus memenangkan sisa pertanian kami Hari ini adalah hasil yang sangat mengecewakan untuk aspirasi kami tambah pria asal Belanda itu Tim Katalan akan menghadapi Rauh sesidat yang berada di posisi ke-6 pada Jumat 22 April 2022 Dalam upaya untuk mempertahankan harapan kualifikasi Eropa mereka Griff juga ditanya tentang perpanjian kontrak Usman Dembele yang masih tersisa Menurutnya jelas kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama Barcelona ingin memperbaruinya Dan sang pemain telah mengatakan bahwa dia ingin bertahan Tetapi negosiasi tergantung pada situasi keuan kami Semoga bisa dilakukan Dembele adalah pemain yang berbeda ujarnya Bantu Piala Super Spanyol digelar di Arab Saudi PK ngapain minta maaf? Kita legal kok Gerat PK mengklaim dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal setelah perusahaannya Kosmos memainkan peran utama Dalam memindahkan Piala Super Spanyol ke Timur Tengah Back Barcelona itu diklaim ikut ambil bagian dalam mengamankan kesepakatan untuk membawa Piala Super Spanyol ke Arab Saudi Ini terungkap setelah audio yang bocor mengungkapkan bintang tersebut dalam diskusi dengan Presiden Federasi Sepanggola Spanyol Louis Rubiales mengenai perincian keuangan Audio yang bocor diperoleh dari El Confidential Audio yang bocor diperoleh El Confidential telah menyoroti bagian yang dimainkan oleh perusahaan PK, Kosmos Dalam meyakinkan RMIF untuk pindah menguraikan diskusi tentang beberapa banyak Yang diperlukan untuk meyakinkan tim seperti Real Madrid untuk ambil bagian di luar negeri Dalam audio tersebut PK mendengar mengatakan Jika ini tentang uang dan Real Madrid akan minta 8 juta euro Maka mereka akan dibayar 8 juta euro dan Barcelona dibayar 8 juta euro juga Kemudian yang lain dibayar 2 juta euro dan 1 juta euro Anda Federasi juga mendapatkan 6 juta euro Kami bahkan bisa mendorong Arab Saudi untuk lebih Dengan mengatakan bahwa jika tidak Maka Real Madrid mungkin tidak akan datang Daripada Anda menyelenggarakannya di Spanyol Dimana Anda bahkan tidak akan menghasilkan 3 juta euro Pikirkan tentang ini Kata Gerak Piki lagi Mengetahui obrolahnya bocor Piki marah dan menganggap membocorkan percanggapan tersebut sebagai tindakan ilegal Namun demikian ia menegaskan bahwa dia tidak perlu minta maaf Semua yang telah kami lakukan adalah legal Saya akan mengekspos bagian saya dalam perflik kepentingan Saya ingin menunjukkan wajah saya karena saya tidak menyembunyikan apapun Saya bangga dengan apa yang kami lakukan di kosmos Kami ingin mengubah format kompetisi dan membuatnya lebih menarik bagi penonton Itu berdampak pada pendapatan Presiden Louis Rubiales sangat menyukai gagasan itu Arab Saudi bukanlah satu-satunya pilihan Amerika Serikat dan Qatar juga jadi opsi Pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Arab Saudi Komisi Di dunia tempat kita tinggal itu relatif normal Ini bergerak antara 10 dan 15 persen Dan kami percaya bahwa itu sejalan dengan apa yang dibebankan lembaga untuk melakukan jenis manajemen ini Komisi sesuai dengan pasar Saya membawa kesempatan untuk RFEF Sebelum mengubah format mereka mendapatkan 120 ribu euro untuk kompetisi Setelah pindah mereka mendapatkan 40 juta euro Ketika ditanya tentang percakapan yang bocor Piki berkata jika itu adalah sesuatu yang normal Yang marah karena pemberitaannya dipelintar di luar konteks Ini adalah audio yang diambil di luar konteks Saya hanya membantu presiden untuk menemukan formula yang masuk akal Saya tahu bagaimana memisahkan apa yang merupakan perjanjian komersil Dari apa yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya Yaitu bermain sepak bola Saya tidak pernah untuk menerima bantuan apapun Jika Anda memberitahu saya bahwa perjanjian komersil yang waras Akan mempengaruhi persaingan Anda tidak tahu siapa saya El Confidential menelpon saya seminggu yang lalu Dan memberitahu saya bahwa ini akan keluar Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak peduli Saya tidak perlu bersembunyi dari apapun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton